Bapak kami yang ada di surga, terima kasih pada kesempatan hari ini, pada jam ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk berkumpul sama. Dalam modul 1.4 Budaya Positif, kami dianggarkan membuat video. Video ini nanti kami akan upload di Youtube, kemudian kami akan melihat budaya positif yang kita sudah sosialisasikan, kita semingatkan kepada teman sejabat kami. Untuk itu, terima kasih atas kedatangannya, kita mulai, kita belajar bersama di sini tentang budaya positif. Kenapa kita harus belajar budaya positif dan budaya yang sangat mantar, tradisi yang sudah kita lakukan setiap hari dan sudah melakukan pada kita, sehingga namanya budaya. Nah, budaya positif di sini, kita harus menubah, ya harus ada bukan paradigma, ya, pemikiran kita, ya. Di sini ada question, ada pertanyaan, ya. Apa sih paradigma besar seorang pengajaran? Kalau Bapak-Ibu, apa-apa yang akan mengajar, ya? Model kita sebagai seorang pengajar? Yaitu, belajar. Belajar, kita akan belajar, ya. Kemudian, model pertama, guru penggera. Di sini sebutnya adalah, kalau guru seorang penggera, kita harus belajar. Kalau seorang guru penggera, kita harus punya semangat, belajar, ya. Baik, di sini ada paradigma stimulus respon. Nah, ini paradigma yang terjadi selama, ya. Kita akan berubah kependekatan teori kontrol, ya. Kalau stimulus respon, coba dilihat, sebelah kiri tabelnya, itu adalah realitas. Kebutuhan kita sama, tapi kita pikir itu bukan kita sama. Tapi, di dalam pendekatan teori kontrol berbeda. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Itu dahulu, ya, paradigma yang stimulus responnya dulu. Kalau sekarang, setiap orang memilih gambaran berbeda. Betul lagi, ya. Ya, kemudian kita mencoba mengubah orang agak berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau dahulu seperti itu. Kalau teori kontrol, kita berusaha memalami pandangan orang lain tentang dunia. Tinggal memahami. Jadi, masing-masing orang memang punya pemahaman, punya pempandangan, ya. Tapi, kita lakukan memahami. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau udah mulut, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak hanya terjadi pada pembakai buruk, juga pada mulut, ya. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi setiap orang berpilaku itu pasti dia punya tujuan. Ya, memang tidak ada tujuan, ya. Dia berkarir, dia ada tujuan, ya. Kemudian, orang lain bisa... Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi, menganggap begini. Orang lain itu bos kita, jadi dia bisa mengontrol saya. Kalau dia bukan bos, dia tidak bisa mengontrol saya. Tapi, pendekatan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda mau malas, Anda sendiri. Anda mau rajin, Anda sendiri, ya. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori, kalau zaman dahulu mendapat kita begitu, ya. Kalau kita bisa mengontrol orang lain, katanya, yes. Hebat. Bangga. Tetapi, di teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kita harus menyadari itu. Kemudian, pemaksaan Anda pada saat bujukan. Nah, ini. Kadang kita paksa orang itu dengan bujuk-bujuk. Kita kasih imit-imit ini. Kasih pahalannya ini supaya orang ikut kita. Kemudian, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus. Nah, ini. Jadi, kalau di teori kontrol, kita perlu kolaborasi. Tidak usah memaksa, tidak usah membujuk, tidak usah tibu-tibu. Kita kolaborasi saja dengan teman-teman dengan Coach Jesus. Next. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.